Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bunda muslimah Kali ini kita akan sharing Mengenai doa khusus ketika Sudah menekati HPL bagi bunda-bunda Yang sedang hamil atau yang Sudah melewati HPL Disini saya khususkan doanya karena memang Ada sebagian bunda-bunda yang Mungkin sedikit khawatir atau merasa gelisah Ketika HPL sudah terlewati Tapi sang bayi belum lahir juga Nah ini adalah khusus doa yang Bisa dibacakan secara rutinnya bun Kita simak sampai selesai Bayi yang lahir setelah Melewati tanggal prediksi Bisa disebabkan oleh adanya kesalahan ketika Menentukan hari pertama Hari terakhir karena semua Allah yang menentukan Jadi kita tidak tahu pastinya Menurut referensi dari situs kesehatan Menyebutkan ada beberapa hal lainnya Yang menyebabkan bayi lahir Setelah tanggal prediksi kesalinan Diantaranya ada kelahiran pertama Nah kemudian Dan janin berjenis kelamin laki-laki Lalu ibu hamil yang mengalami obesitas Pernah mengalami keadaan yang sama sebelumnya Dan yang terakhir masalah pada placenta dan janin Namun prinsipnya bagi bunda harus tetap tenang Dan positif thinking ya bun Jika ternyata kontraksi tak kunjung datang Sebagai tanda persalinan Bunda tak perlu panik Pasalnya HPL bisa meleset satu minggu bahkan lebih Dan tak perlu panik saat usia kehamilan sudah melewati HPL Namanya saja perkiraan ya bun ya Itu perkiraan manusia Jadi bisa maju ataupun mundur Menurut analisa para ahli Peneliti dari University of Texas Medical School of Houston Tak perlu cemas jika persalinan melewati HPL Bisa lewat satu bahkan dua minggu Banyak bunda yang cenderung panik dan membuat kondisi psikologisnya jadi tak tenang Bisa jadi kehamilan sebenarnya masih berusia 39 minggu Padahal dikirakan sudah 40 minggu Hal ini kerap terjadi karena kelahiran bayi Benar-benar mengikuti yang para bayi inginkan Dan tidak bisa diperhitungkan secara akurat Jadi tetap tenang dan konsultasikan kepada dokter atau bidan Dan terus sambil berdoa Juga berbanyak baca sulawat ya bun Doa khusus teruntuk bunda-bunda muslimah Yaitu doanya Bunda bisa berdoa sambil mengusap-ngusap perut bunda ya Yang artinya Hanna melahirkan Maryam Sedangkan Maryam telah melahirkan Aisyah Luarlah atau lahirlah hai anakku Dengan sebab kekuasaan Allah yang disembah Itu dibaca saat proses persalinan Diulang-ulang sepanjang-panjangnya Oleh bunda yang akan melahirkan Dan orang-orang yang hadir saat persalinan tersebut Dan sangat bagus juga dibaca untuk bunda-bunda yang Belum melahirkan ketika melewati HPL Itu dibaca terus-menerus ya bun Ya jadi itu ya bun Doa khusus bunda yang mendekati HPL Atau dalam usia 9-9 kehamilan Dan perlu kita ingatkan juga ya bun Bahwasannya Kalau saya katakan juga di video tentang Doa untuk para suami Yang istrinya akan melahirkan juga Yuk kita sering doakan kepada bunda-bunda yang sedang hamil Jika kita sedang hamil Bagi bunda-bunda yang sedang menonton ini dan sedang hamil Jangan lupa kita doakan kirim fatihah Kepada seluruh bunda-bunda hamil di seluruh dunia ini Bisa dilakukan di pagi atau sore hari Atau satu kali setiap hari Karena menurut Rasulullah S.A.W Jika kita mendoakan orang dan orang tersebut Tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya Maka itu akan lebih terkabul Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih